Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, dan Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Banten, terpaksa menggunakan jembatan gantung yang sudah tua dan rusak. Karena jembatan gantung yang lainnya baru dibangun 4 tahun lalu putus, dan tak kunjung diperbaiki sejak 1 pekan lalu. Beginilah jembatan gantung tua yang digunakan warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, dan Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Banten, pasca jembatan gantung lainnya yang baru dibangun 4 tahun putus sepakan lalu. Warga mengaku terpaksa melintasi jembatan yang tua ini meski sudah lapuk karena tidak ada alternatif jalan lagi. Salah seorang warga, Amina, mengaku was-was jika melintasi jembatan sepanjang 75 meter ini. Apalagi ia selalu merasa khawatir setiap kali mengantar jemput anaknya sekolah. Sementara itu, Herullah, tokoh masyarakat Desa Muara II, mengatakan jembatan ini sudah tidak dipakai karena tidak layak dan dibangun jembatan baru untuk akses jalan warga. Namun jembatan baru itu justru putus, sehingga warga terpaksa menggunakan jembatan tua. Ditinggalkan buat yang baru. Ternyata yang baru adalah ini putus. Itu untung, Alhamdulillah tidak mengkorban ya. Dari Lebak Banten, Yunjang MR, Jawa Post TV.